Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 8, Bahasa Inggris, halaman 79. Nah, ini dia petunjuknya. Dan juga kita akan jawab tugas yang diberikan pada halaman 80. Halaman 80, kita kerjakan tugasnya. Nah, kita lihat petunjuk. Kita akan menulis benda-benda yang membuat banyak jalanan menjadi sibuk dan tidak aman. Dinyatakan oleh anak perempuan dan anak-anak laki-laki di halaman 77 dan 78. Nah, diberdasarkan yang ini. Yang disampaikan oleh Siti, Edo, Lina, Beni, Udin, dan Dayu. Ya, dari sini kita bahannya. Bahan tugas halaman 80. Seperti contoh. Nah, ini sudah dicontohkan. Yang disampaikan oleh si Edo. Nah, sudah diberi contoh ya. Jadi, kita mengucapkan menjawab dari Lina, Beni, Siti, Udin, dan Dayu. Nah, kita lanjut. Ini yang akan kita lakukan. Kita bekerja dalam kelompok. Pertama, kita pelajari contoh. Contoh yang di bawah. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya, kedua, kita akan membaca masing-masing deskripsi kembali. Membaca kembali. Kita akan membaca kembali masing-masing deskripsi secara hati-hati, kelimat per kelimat. Kemudian, kita akan mendiskusikan untuk menentukan, menentukan benda-benda yang mereka ucapkan, yang mereka sampaikan. Kemudian, masing-masing dari kita akan menuliskannya di buku catatan. Ya, terakhir, kita akan mempresentasikan pekerjaan kita itu di depan kelas. Nah, ini dia tunjuknya. Kamu harus mengucapkan kalimatnya itu dan menggunakan tanda baca secara benar. Artinya, guru, penilaian guru nanti adalah berdasarkan bagaimana kamu mengucapkan dan bagaimana tanda baca yang kamu buat di jawaban. Apakah sudah benar atau betul? Tanda baca itu seperti huruf besar, kecil, titik, koma, dan segala macamnya. Ya. Kita akan mengucapkan kelimatnya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Ya, untuk bantuan. Nah, kita lihat ini dia. Ini contoh. Untuk contoh. Edo mengatakan bahwa jalanan kita sangat sibuk sekarang. Ya. Nah, jadi, apa yang dikatakan, bagaimana ciri-ciri-ciri sibuknya? Ada banyak kendaraan. Juga ada banyak berjalan kaki. Kedisiplinannya di jalan raya sangat kurang. Ya, little ini kurang, sedikit. Di jalan raya itu, di sekitar jalan raya sedikit pak polisi. Nah, kita coba jawab, ya. di halaman ini dia. Nah, kita jawab for example. Ya, satu. Eh, seperti apa? Oh, bukan seperti itu, ya. Ups. Example. kau tak bisa dihapus. dah. Edu says that our roads are very busy now. Satu, there are many vehicles there. There are also many pedestrians. Tiga, there is little discipline on the road. there are very few policemen around. Terus, Lina says there are a lot of traffic jams in big cities. Satu, dua. Terus, Benny kita buat kerangkanya dulu. Describe the vehicles on the roads. Satu, dua. City, city says the roads are not safe now. satu, dua. Terus, Udin. Udin talks about the air pollution in big cities. Satu, dua. Satunya mana? Kok tidak? Satu, nah, itu dia. Udin ya. Terus, si Dayu. Dayu, Dayu talks about water. Satu, dua. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Ini, kita, ini, ya, ini terlalu besar. Kita perkecil dikit. Ini aerial jadi 30 ya. Nah, 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 itu dia. Uplah. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini 150 kan? Nah, kita lihat. Ciri-cirinya adalah, nah, ini dia. 170 coba. Nah, ciri-cirinya, nah, many zero. there are many vehicles, ya, ini dia. There are also many pedestrians, ini dia. There is a little discipline on the road, ya, ini dia. there are very few policemen around. Ini dia, ya. Nah, begitu juga untuk yang berikut. Dia mengatakan dua buah, ya. Dua traffic jams. Nah, artinya ini dia. Nah, sampai sini. Kita coba jawab. Dina, ya. There are many kinds of vehicles. Cars, big busses, minibus, 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 trucks, bicycles, motorcycles, and becaks. Becaks dimiringkan. Terus, there are not many cars now. Ya, itu dia. Lanjut, Benny. Benny describe. Describe vehicle, kendaraan-kendaraan di jalan raya. Ya. There are difference. Ini dia, ya. There are different kinds of public transportation. Buses, trains, objects, and angkots. Ini dimiringkan. Bagi kalian yang menuliskannya dengan tangan, yang dimiringkan ini bisa ditandai dengan tanda petik atau garis bawah. Ya, jadi sebagai pembeda. Ya, nomor dua. There are sam tradisional transportation. Karena ditulis tangan tidak ada. Tidak bisa dimiringkan, ya. Maka, di garis bawah. Transportations, becaks, mana dia? Ventors, andongs, orderments. ini dimiringkan. Kalau kalian yang kalau bagaimana kenapa harus dimiringkan? Nah, lihat video sebelumnya yang membahas halaman 70 berapa ini. Nah, itu sudah saya jelaskan kenapa harus dimiringkan. Terus, siapa lagi? Siti. Siti mengatakan jalanan sudah tidak aman sekarang. Zera, berapa buah ini? Satu, dua. Dua, ya. Nah, ini sampai sini. Nomor satunya, nomor satunya. There are many people who cross the roads, but people drive very fast. Yang kedua, yang kedua, there is ini lagi, there is little care. So, there is so there is much much worry on our roads. Terus, Udin. Nah, di Udin mengatakan, berbicara tentang polusi udara di kota besar. nah, ini. Ada dua, ada from Vekau. Nah, there is much nah, ini dia jawabannya. Big cities, big cities, there is much smoke, ya. Nah, air pollution. Nah, there is much smoke from the vehicles. Yang kedua, there are very few stars in the sky. But and but a lot more stars in small villages. Nah, yang terakhir, si Dayu lagi ya. Ya, Dayu berbicara tentang air. Nah, yang pertama, ini dia. Yang pertama, ini dia. There are not many trees anymore. Yang kedua, there is too much water during the rainy season and too little water during the dry seasons. Nah, itu dia. Bagaimana terjemahannya? Kalian lihat di video sebelum ini ya, yang sudah saya terjemahkan untuk kata-kata yang ini semuanya. Nah, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Pesannya adalah hati-hati penulisan tanda baca seperti yang disampaikan tadi. penulisan menggunakan tanda baca secara benar. Kamu perhatikan huruf besar, huruf kecil, itu yang perlu kamu perhatikan. Nah, jika bermanfaat, subscribe channel-nya dan like videonya. Sampai jumpa!